bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi berjumpa lagi di channel bonsai kelapa bambu abu ustazel selamat siang teman-teman semuanya mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai urusan mudah-mudahan urusannya dilancarkan dan juga tidak ada halang suatu apapun ya Oke teman-teman di saat misalnya ini ada dua bonsai kelapa ini bonsai kelapa gading lebih oranye umurnya juga sama yang ini umur udah 9 bulan yang udah mulai pecah daun ya jadi ada komentar dari subscriber saya ini tentang masalah di harga bonsai kelapa ya dia menanyakan harganya berapa bang bonsai kelapanya Oke jadi di video kali ini saya akan menerangkan untuk masalah di harga bonsai kelapa ya Oke teman-teman sebelum saya menerangkan semuanya cara mendetail ya jadi di bonsai kelapa ini emang harganya bervariasi ya dan juga itu tergantung di umur juga Oke dukung channel ini dengan cara syariah sebanyak-banyaknya dan juga bagikan ke media sosial teman-teman semuanya supaya channel ini bisa berkembang ya mudah-mudahan channel ini bermanfaat ya untuk teman-teman kita di sana yaitu sama untuk para-para pemula atau yang baru bergabung membuat bonsai kelapa ya Oke teman-teman teman-teman ikuti terus videonya jangan skip-skip tonton sampai habis baik teman-teman dari sini ada bonsai kelapa kali orangnya ini umurnya udah 9 bulan tadi untuk menentukan masalah di harga jadi utama untuk masa di umur ya jadi kalau untuk umur 99 bulan seperti bonsai kelapa saya ini jadi untuk harganya ini masih harga siaran tiga sengahan yang karena dia masih umurnya masih bulanan ya bukan tahunan kalau udah lebih di atas satu tahun yang ini bahkan bisa harga lima ratusan yang disini juga bisa menentukan juga yang untuk menentukan masalah di harga supaya dia tinggi yaitu dengan masalah penampilan ya ya ini terutama untuk masa di pot yang ini contohnya seperti ini pot ini saya masih menggunakan pot plastik ya setelahnya kalau kita diganti dengan pot yang lebih bagus ya dengan harga ini tiga setengah tapi kalau kita diganti dengan pot yang lebih bagus dan juga lebih kerennya ini bisa meningkatkan masalah di harga juga ya masalah di harga bisa naik juga ya contohnya seperti ini ya jadi contohnya seperti ini hari umur sama ya umurnya sama seperti tadi ya cuma dia beda di pot ya dia potnya masih pot plastik nah perkiraan ini kalau misalkan udah diganti pot seperti ini dengan gaya pot emang buat bonsai ya ini udah umurnya kan sama dia sembilan bulan tapi untuk masalah di harga ini pasti dia akan berubah drastis yang dari harga tiga setengah ini bisa bahkan harganya bisa mencapai 500-600an ya karena udah potnya diganti ya jadi pot juga ini bisa menentukan masalah di harga ya atau bisa menaikkan harga di bose kelapa yang walaupun umurnya sama dan juga bentuk posisi dan gayanya bose kelapanya juga sama ya jadi bentuk harga jadi artinya ada saling kesepakatan ya sepakatannya ini bisa juga bose kelapa ini harganya lebih mahal ya daripada apa yang kita pikirkan ya karena bose kelapa kelapa ini harganya ya sesenggaknya ini agak terselubung ya kalau emang itu orang suka jangkan untuk masalah di harga 500.000 ya 1 juta pun dia akan bayar ya karena dia suka dan juga dia hobi ya apalagi udah diganti potnya ya lebih lebih bagus ya daripada tadi yang pakai pot plastik ya jadi ini teman-teman eh yang berkomentar untuk masalah di harga jadi kita untuk menentukan di harga bose kelapa ini ya tergantung masa di umur ya kalau umurnya udah satu tahun ke atas yaitu harganya seksesaran masa harga 500.000an ya tapi kalau masih belum pecah daun semua atau masuk baru belajar ya seperti ini ini sebenarnya ya harga tiga setengah atau 400 yang masih bisa ya kita jual ya jadi untuk teman-teman yang baru bergabung membuat bose kelapa jadi bose kelapa juga ini sangat apa ya sangat menguntungkan juga ya dengan kita kerajinan kita dan juga ke latihan kita bahan banyak ya dimanapun ada artinya kita bisa membolakan dengan kelapa kering satu kelapa kering kita berkreasi di bose kelapa ini ada ya ada untungnya juga ya artinya dari barang yang tidak berguna jadi berguna ya seperti ya bose kelapa ini ya ini sebenarnya awalnya bose kelapa dia tidak ada artinya apa-apa ya kalau kita belum melalui proses yang tetapi setelahnya udah kita proses bikin bose kelapa dengan waktu yang lumayan lama ya jadi udah ada harganya juga jadi untuk teman-teman yang baru bergabung membuat bose kelapa ini sangat menguntungkan ya kalau kita untuk berbisnis di bose kelapa ya sebenarnya ya tapi dengan penuh kesabaran kita ya jadi intinya modal kita harus sabar dan juga utama ya harus hobi dulu ya sebelum sabar kita hobi dulu kalau tidak hobi ini kayak mustahil ya kita bisa membuat bose kelapa ya karena di bose kelapa ini prosesnya sangat panjang ya supaya kita bisa mendapatkan bose kelapa kita jadikan seperti ini ya ini perlu program akar belum program masalah di daun ya terus dibatok juga supaya lebih bagus lebih indah ya dipandang matanya jadi di bose kelapa ini sangat panjang ya prosesnya jadi letak untuk harga mahalnya bose kelapa ini ya sebenarnya ini masalah kita diproses ya karena pembuatannya yang agak lumayan lama ya satu pembuatannya lama dan juga kita harus eh hobi juga ya kalau tidak hobi ya tidak mungkin ya bisa jadi bose kelapa ya karena dari kelapa kering yang tidak berguna kita ciptakan menjadi bahan yang istimewa ya seperti bose kelapa ini jadi ini jadi teman-teman yang menudahkan dengan adanya keterangan ini yang berkomentar di kolom komentar khususnya untuk subscriber saya yang pernah berkomentar katanya harga bose kelapa nya berapaan sih bang nah jadi ya ini untuk menentukan harga di bose kelapa ini adalah satu poinnya untuk masalah di umur ya kalau umur lebih tua lebih mahal dan untuk masalah penampilan kalau kita penampilannya lebih bagus ya contohnya dari pot yang plastik kita ganti dengan pot yang lebih elegan lagi ya lebih oke lagi ya contoh kayak pot keramik ya seperti kayak gini ya ini bukan keramik ini posemen ya tapi penampilannya lebih beda daripada pot plastik ya jadi ini bisa juga ada daya tariknya untuk masalah di harga ya jadi harganya bisa lebih tinggi ya jadi itu teman-teman jadi untuk di bose kelapa ini sangat unik ya untuk masalah di harga juga kita sebenarnya tidak bisa menentukan yang karena di konsumen juga ini kalau ada kesepakatan antara penjual dan pembeli kalau emang itu penjual apa pembelinya ini dia suka sama bose kelapa kita saya pernah terjadi ada bose kelapa saya ini biasa-biasa aja ya tapi karena dia suka itu bisa mengeluarkan uang lebih apa yang saya pikirkan artinya biasanya saya jual ya 200 atau 300 ya berani membayar 500.000 Nah itu jadi untuk masalah di harga sebenarnya kita tidak bisa menentukan ya karena konsumen ini dia suka atau tertarik masalah di bose kelapa kita itu berapapun dia akan bayar ya karena dia suka jadi bose kelapa ini sebenarnya kita bisa menentukan untuk masalah harga ya tapi ini saya menerangkan ini cuma sekedar sekilas untuk ini aja ya untuk perbandingan aja bahwa untuk di harga di bose kelapa ini sebenarnya lebih tua bose kelapa kita bisa lebih mahal ya dan juga untuk masa penampilan yang kalau penampilannya oke bagus rapi dan juga di masalah pot juga udah udah memadai ya itu bisa juga apa meningkatkan masalah harga bose kelapa itu sendiri ya baik teman-teman mudah-mudahan dengan ada keterangan-keterangan ini untuk subscriber saya yang bertanya tentang masalah harga bose kelapa ini yang mudah-mudahan bisa mengerti ya artinya bisa paham bahwa bose kelapa ini sebenarnya tidak bisa ya untuk kita tentukan dengan harga sekian-sekian ya itu tergantung eh sepakatan yang sepakatan antara penjual dan pembeli juga ya tapi di sini ada perbedaannya dan berarti untuk masa penampilan yang semakin oke penampilan di bose kelapa ya pastinya akan harganya juga akan lebih tinggi juga ya jadi bose kelapa ini intinya satu untuk masalah di umur ya kalau umur lebih tua atau udah tua banget ya udah lama dah bahkan itu pasti akan ada harganya yang kedua untuk masalah penampilan ya untuk masalah penampilan di masalah di pot ya jangan menggunakan pot plastik kalau emang itu mau kita jual ya supaya supaya penampilannya lebih oke lagi ya karena pot juga sangat pengaruh ya kalau plastik itu walaupun bose kelapa kita bagus atau udah tua bose kelapa itu untuk harga ya atau daya tariknya itu kurangnya bisa-bisa walaupun bose kelapa itu udah tua dan juga udah pecah daunnya udah full ya itu harga juga pasti akan apa ya akan rendah ya karena melihat di masalah di potnya yang masih pot biasa atau pot plastik ya jadi untuk di pot juga itu terpengaruh juga ya pengaruh besar juga ya untuk masalah di harga ya oke teman-teman mudah-mudahan keterangan-terangan saya tadi ya bisa paham ya dari harga-harga masalah di bose kelapa ya jadi supaya kita juga supaya tidak penasaran ya dengan harga-harga bose kelapa ya ada di bose kelapa ini ya sebenarnya emang tadi udah saya bahas bahwa harganya ini sangat terserubung ya jadi ya kemudahan saya juga mengajak ya untuk teman-teman yang baru bergabung membuat bose kelapa ya supaya membuat bose kelapa ini lebih semangat lagi ya artinya di bose kelapa ini kita untuk berbisnis juga sebenarnya bisa ya kalau emang itu mau berbisnis ya silahkan silahkan aja karena di bose kelapa ini sangat menguntungkan ya untungnya sangat besar ya karena kita dari kelapa kering nih kita menciptakan dari kelapa kering kita ciptakan bikin bose ya dengan penuh kesabaran dengan penuh proses yang lama terjadilah bose seperti ini ini udah ada harganya ya padahal kita kelapa kering ini kalau kita membolak itu tanpa biaya adanya kita gratis ya tapi dengan penuh proses lama recitalnya seperti ini bose kelapanya ya di harga dari bose kelapa ini bukan masalah di kelapa keringnya ya ini kita prosesnya ini dan juga untuk masalah jiwa-jiwa seni kita yang karena ini kita berkreasi ya dikreasi di kelapa kering bisa menjadi seperti ini itu dengan proses yang sangat panjangnya jadi silah kita untuk bisa menghargai di bose kelapa itu sendiri ya Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih tidak berudahan video kali ini bermanfaat ya untuk saudara-saudara semuanya yang berkomentar ya tentang masalah harga bose kelapa yang benar-benar paham ya dan juga saya minta maaf kalau saya menerangkan kurang jelas atau kurang mendetail banget ya rasa juga sebenarnya masih baru yang untuk masalah di harga bose kelapa karena saya juga menjual bose kelapa ini saya tidak bisa menentukan untuk masalah harga jadi saya menentukan harga ini tergantung di konsumen konsumen ini sukanya bose ini harganya sekian Pak boleh apa enggak ya itu saya silakan aja karena untuk menentukan di harga bose kelapa ini sebenarnya sangat susah ya atau bukan sebuah susah sih ya itu tergantung ya kita sepakatan sebenarnya sepakatan dari antara penjual dan pembeli ini ya Oke saya sudah terima kasih mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan juga untuk para pemula supaya lebih semangat lagi membuat bose kelapanya mudah-mudahan video kali ini suka ya kalau suka seri sebaik-baiknya ke media sosial teman-teman semuanya supaya cara ini bisa berkembang karena channel berkembang ini berkat dukungan sudah-sudah sebanyak saya ini video ini salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati